Intro Terlihatan Madera TV korban pencabulan berinisial STI warga desa Karanganyar kecamatan Tampilewan, Sampang mendatangi Mapol Res Sampang untuk mempertanyakan kelanjutan kasus yang menimpa dirinya. Pasalnya hingga usia kandungannya 9 bulan, namun para pelaku belum juga ditangkap. Didampingi keluarga dan jaka jatim bidang perlindungan perempuan dan anak, korban yang masih di bawah umur ini mengaku para pelaku baik itu SLM dan S belum ditangkap oleh aparat kepolisian. Padahal berdasarkan laporan sebelumnya, para pelaku sudah jelas, yakni sebelum kejadian korban diiming-imingi SLM untuk makan rujak. Bukannya makan rujak, namun korban malah disekap di rumah kosong kemudian ditinggal sendirian. Selang beberapa lama pelaku S datang dan langsung menyetubui korban. Kami diminta oleh tim PPA untuk menunggu proses selanjutnya yang nanti akan berkirim surat kepada pelapor. Siti Farida selaku pendamping korban dari jaka jatim bidang perlindungan perempuan dan anak kor dan Sampang mengatakan kedatangannya untuk menanyakan kasus pencabulan anak di bawah umur karena sejak melapor sebulan yang lalu belum ada kepastian dari pihak kepolisian. Dirinya mewakili korban meminta agar kepolisian agar mengusut tuntas kasus yang dinilainya ada orang ketiga sehingga terjadi pencabulan terhadap korban. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan.